Sidang perselisian hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 menghadirkan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Franz Graf von Magnis atau yang akrab di Sapa Romo Magnis di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta selasa 2 April. Dalam sidang perkara nomor 2 PHPU Pres 22 2024 itu, Romo Magnis yang menjadi ahli Kubu Ganjar Mahfud membacakan 7 catatan tentang etika. Salah satunya adalah poin nomor 5 di mana ia menyinggung soal Presiden yang mirip dengan mafia karena menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan keluarga dan pihak tertentu. Romo Magnis menyebut itu adalah sebuah kesalahan yang fatal sebab seorang Presiden harus menjadi milik rakyat bukan hanya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi Presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, membuat Presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Romo Magnis turut menyebutkan 5 poin dugaan pelanggaran etika dalam pemilu 2024. Dua di antaranya adalah pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil Presiden oleh KPU dan pembagian bantuan sosial yang masif dilakukan oleh Presiden menjelang Pilpres pada 14 Februari lalu. Tim kantor berita antara mewartakan.